Tadi disampaikan bahwasannya kita harus berbuat adil kepada sesama manusia Tidak memandang bahwasannya mereka sempurna fisiknya ataupun mereka defamble Namun kemudian tentu saja kita tidak bisa menafikan bahwa penyandang defamble ini perlu perlakuan khusus Terutama di ranah publiknya Namun apakah perlakuan-pelakuan khusus ini yang kita berikan kepada mereka Bukankah itu bermakna kita sedang membedakan mereka Sehingga bisa jadi perlakuan yang kita berikan itu membuat mereka malu Menyadari akan keterbatasan mereka dan menjadi tidak nyaman ketika berada di ruang publik Saya senang Mbak Uma mengangkat pertanyaan ini ya Karena ada kesalahpahaman yang cukup luas di kalangan masyarakat mengenai tidak membeda-bedakan ini Jadi gini Bapak Ibu semua para pemerintah harus dibedakan antara memperlakukan sama Dengan memperlakukan adil dan setara ya Nah dalam konteks disabilitas ini menjadi sangat penting Karena kalau kita bicara tentang memperlakukan secara adil tidak diskriminatif Itu bukan berarti bahwa kita itu harus memperlakukan orang itu sama persis Misalnya gini saya akan memberikan ilustrasi Kalau Anda adalah Ibu guru atau Ibu dosen Bapak guru atau Bapak dosen ya Anda punya dua mahasiswa Satu adalah mahasiswa yang awas Satu adalah mahasiswa yang turanetra misalnya Nah kemudian Anda ingin memberikan tugas kepada dua mahasiswa ini Silahkan dibaca buku ini Halaman selam 90 sampai 95 Kemudian Bapak guru atau Bapak dosen Bu guru atau Bu dosen ini memberikan buku kepada dua mahasiswa ini Buku yang tercetak seperti ini ya Mbak Uma Nah sekarang coba kita lihat apakah itu adil Bagi mahasiswa awas tentu saja dia dengan mudah membaca buku itu Halaman 90 sampai 95 Tapi bagi penyandang disabilitas netra tadi Mahasiswa yang turanetra Tentu saja ya dia tidak bisa membaca tulisan tersebut Tulisan tersebut harus diolah dulu Dipindah menjadi so file gitu Sehingga mahasiswa yang turanetra ini Bisa mendengarkan, bisa membaca lewat laptopnya, komputernya Nah ini kan sekali lagi menunjukkan Bersikap sama persis Memperlakukan orang dengan sama persis Tidak berarti bahwa dia tidak diskriminasi atau defable Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen tadi Dengan memberikan buku yang tercetak tadi Itu berarti sikap diskriminasi terhadap penyandang disabilitas Dengan kata lain Mbak Uma dan Bapak Ibu semua Para pemirsa Dalam konteks memberikan perlaku yang adil setara Dan tidak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas Emang dibutuhkan bukan perlakuan khusus Tapi penyesuaian Penyesuaian Dan ini yang kemudian kerap kali disalah artikan Sebagai perlakuan khusus Itu satu Kemudian yang kedua Memang dalam kita berinteraksi dengan teman-teman defable itu juga perlu ada etika Jadi misalnya kalau ada Anda melihat ada tunanetra mau menyeberang jalan Jangan kemudian Anda langsung tanpa komunikasi Tangannya digandeng gitu Tapi ditanyakan dulu Butuh bantuan enggak Mbak Nah ini etika yang juga mungkin perlu kita pelajari dalam berinteraksi dengan teman-teman Semoga bisa difahami Jadi berlaku adil itu seperti itu Menempatkan sesuatu pada tempatnya Jadi tidak semuanya kita perlakukan sama Karena memang mereka memiliki kemampuan yang berbeda Sehingga kita harus bisa menempatkan diri mana yang membutuhkan bantuan dan mana yang tidak